Intro Baik, selamat sore kepada para mahasiswa program studi magister seluruhnya Kita ketemu lagi nih untuk perkulian yang baru di semester 1 ya 2024-2025 Untuk kuliah kali ini kita akan membahas berkaitan dengan bagaimana kita mengevaluasi data-data yang dihasilkan oleh pabrik Dalam TK 5104 yaitu pemanfaatan data pabrik Nah ini berhubungan dengan semester yang baru Kita harapkan semangat yang baru juga dalam menjalani perkulian yang ada Sedemikian hingga kita dapat menyelesaikan program ini dengan baik dan kemanfaatannya juga untuk kita sekalian Nah Saya mungkin langsung kepada, ya kita kenalan dulu ya Tapi kalau nggak salah sudah pernah ya ketemu dengan saya Ya selama satu semester ini Nanti ya kita akan berjumpa Mungkin kebanyakan jumpanya itu adalah via online gitu ya Jadi nanti kita akan ketemu di dalam perkulian ini dengan baik itu melalui zoom ataupun melalui video-video yang selanjutnya telah dibuat gitu ya Nanti dibagikan kepada para mahasiswa untuk bisa dilihat gitu ya pada saat waktu luang gitu ya Nah sebagai pengantar yang pertama ini kita kenalan nama saya Anton gitu ya Nah sebenarnya ini lebih banyak itu adalah di program studi teknik bioenergi dan kemurki di kampus Jardinangor gitu ya Jadi ITB itu kan ada tiga kampus ya Kampus yang pertama di Ganesha Ini yang para mas-mas dan mbak sekalian kemarin itu sempat berkunjung gitu ya Pada saat semester yang lalu itu ada di Ganesha Di pusat kota Bandung Kemudian satu lagi itu kampus ada di Jardinangor gitu ya di Sumedang Ya dan satu lagi kampus itu ada di Jirpon Nah untuk teknik bioenergi kemurki itu posisinya itu adalah di kampus Jardinangor gitu Nah kemudian untuk komunikasi nanti kalau misalnya dari mas dan mbak ini ada pertanyaan gitu ya Ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu ya Atau berbagai hal Nah itu kendala komentar dan lain sebagainya itu bisa disampaikan bisa menggunakan email ini Kemudian kalau misalnya ternyata ada di kota Bandung dan ingin soan gitu ya Dan kebetulan acaranya itu di dekat Ganesha nah bisa mampir lah Untuk lokasi ruangan saya ada di lantai 3 X352 gitu ya Jadi mungkin yang dulu pernah bimbingan dengan saya sudah pernah ke ruangan ini gitu Untuk pendidikan S1 teknik kimia ya kemudian S2 ini di Korea sana Korea Selatan Terus kemudian S3 ya ini nonton bola nih karena ingin nonton bola lanjut di Purin gitu ya Terus kemudian untuk bidang keahlian atau kepakaran biasanya saya menggeluti untuk bidang proses simulation gitu ya Termasuk juga untuk perancangan dan troubleshooting untuk berbagai proses atau industri kimia Kemudian yang kedua itu adalah bidang molekular chemistry Oke mas dan mbak sekalian ini sebenarnya untuk kelas ini ini akan diampu juga oleh Pak Daniel gitu ya Nah untuk Pak Daniel nanti mungkin akan secara terpisah ya Akan memperkenalkan diri jadi beliau adalah dosen baru di Prodi kami dosen muda di Prodi kami gitu ya Baik akan saya lanjutkan untuk slide-nya Nah ini pasti yang akan menjadi pertanyaan ya atau menjadi concern kita bersama Terkait dengan yang kita bahas di dalam perkuliahan ini yang berkaitan dengan data Apakah memang kita itu diperlukan untuk melakukan yang namanya itu adalah evaluasi data gitu ya Bahkan mata kuliah ini pun namanya adalah pemanfaatan data pabrik Jadi kalau di luar sana gitu ya itu data itu adalah sesuatu yang berharga gitu ya Apabila yang namanya data pabrik Dimana data pabrik itu secara ukuran gitu ya Itu jauh lebih besar dibandingkan dengan data-data yang kita hasilkan dari skala laboratorium gitu ya Jadi data pabrik itu adalah boleh dibilang sebagai data real gitu Karena kalau misalnya kita berbicara membandingkan antara data lab dengan data pabrik Bisa jadi sebenarnya data lab itu karena unitnya kecil gitu ya Terus kemudian prosesnya disitu relatif sempurna Ketika ditransfer ke dalam pabrik menjadi ukuran yang jauh lebih besar gitu ya Ada perbedaan gitu ya Jadi realnya itu ternyata misalnya konversinya tidak setinggi ketika kita dapatkan datanya dari laboratorium Jadi begitu di pabrik itu perlu ada faktor koreksi gitu ya Bukan disitu Nah kalau misalnya kita berbicara tentang data itu sendiri Nah ini zamannya sekarang itu memang sekarang sudah zaman bagaimana kita itu sudah berbicara berbasiskan data Jadi kalau misalnya ada big data gitu ya Terus kemudian ada AI dan lain sebagainya Itu semuanya itu adalah menggunakan basis data-data historian yang dikumpulkan gitu ya Terus kemudian diolah menjadi suatu informasi yang merupakan hasil dari pemrosesan data itu sendiri gitu ya Jadi kalau kita lihat data itu gitu ya Data pabrik itu apabila belum kita olah itu kemanfaatannya hampir tidak ada gitu ya Atau yang sering kita sebut sebagai data mentah atau raw data gitu ya Tapi apabila kita sudah memberikan evaluasi gitu ya Kita sudah memberikan yang namanya itu adalah bagaimana kita proses data itu gitu ya Menjadi informasi-informasi yang terstruktur kita klasifikasikan Kemudian kita apa namanfaatkan sebagai bagian dari evaluasi suatu pabrik Maka ini akan menjadi suatu data yang nantinya itu akan Oke jadi data-data ini tentu saja akan sangat berguna sekali gitu ya Makanya kalau misalnya kita perhatikan gitu ya di luar sana gitu ya Banyak provider teknologi gitu ya atau licenser gitu ya Yang dia itu membuat suatu teknologi gitu ya Kembali berbasiskan data gitu ya Jadi data-data yang mereka peroleh gitu ya Itu akan mereka gunakan untuk meng-create atau membuat suatu unit gitu ya Yang kemudian ditawarkan Oh ini loh kalau skala pabriknya itu adalah Apa namanya nanti ukuran dimensinya sekian gitu ya Menggunakan teknologinya ini gitu ya Terus kemudian membutuhkan utilitas sekian gitu ya Kembali lagi itu adalah berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari operasi-operasi yang ada di pabrik gitu ya Jadi oleh karena itu sebenarnya data ini akan sangat penting sekali ya Jadi kadang-kadang bahwa data pabrik itu tidak boleh keluar gitu ya Itu memang benar adanya gitu ya Karena itu merupakan sesuatu yang berharga dari operasi di pabrik gitu ya Memang kadang-kadang ada ya banyak personel di pabrik Atau karyawan di pabrik atau engineer di pabrik Yang sudah memiliki kepakaran gitu ya Sudah lama bekerja gitu ya Memiliki pengalaman sedemikian hingga Bahkan katanya kalau sudah mencium apa namanya Baunya pabrik sudah ketahuan Oh ini kira-kira sudah optimum atau belum optimum gitu ya Oh prosesnya ini berjalan dengan baik ataukah tidak gitu ya Tapi kembali lagi gitu ya Hal ini kan berdasarkan suatu hal yang kualitatif saja gitu ya Kita sebagai engineer ya kadang-kadang kita itu harus melihat secara kuantitatif ya Kita tidak bisa bilang bahwa oh pabriknya ini performanya baik saja gitu ya Baiknya itu berapa gitu ya Oh konversinya sudah cukup tinggi gitu ya Nah ini apa bedanya yang ditinggi dengan cukup tinggi atau lebih tinggi gitu ya Nah kalau misalnya kita bisa berikan nilai yang lebih kuantitatif gitu ya Itu akan jauh lebih bisa kita lihat performanya secara keseluruhan ya Jadi kalau misalnya konversinya sudah mencapai 95 oh iya gitu ya Kalau 95 misalnya kita patokannya itu adalah 90 Nah ya jadi kita punya acuan disitu bahwa nilai konversi kita 5% lebih tinggi daripada Yang nilai yang seharusnya misalnya ya Atau output produk hari ini itu mencapai nilai yang lebih baik Nah lebih baiknya berapa ya misalnya biasanya itu 100 gitu ya sekarang mencapai nilai 102 Jadi 100 dan 102 itu adalah bagian dari data gitu ya Yang apabila kita proses gitu ya kita evaluasi gitu ya Kita bisa menyimpulkan sesuatu dari kinerja pabrik tersebut Jadi oleh karena itu data-data ini akan sangat penting sekali Jadi meskipun tadi ada engineer yang sudah apa namanya pengalaman gitu ya Katanya mencium saja sudah bisa melihat performanya pabrik gitu ya Nah tapi kan kalau lagi sakit pilak gitu kan Nah penciumannya kan terganggu ya Dan kadang-kadang kita kalau misalnya memberikan penilaian secara kualitatif gitu ya Ada unsur-unsur emosional yang dimana kita itu perlu kita kalibrasi lagi gitu ya Oleh karena itu kalau misalnya di dalam pabrik itu menghasilkan data-data Entah itu dari DCS, dari pengukuran gitu ya Baik itu data-data primer, sekunder gitu ya Ini yang bisa kita gunakan menjadi basis gitu ya Dalam kita melakukan evaluasi di pabrik gitu ya Banyak kejadian gitu ya Banyak aksiden gitu ya Misalnya disitu adalah kebakaran Atau mal operasi dari suatu pabrik gitu ya Itu dikarenakan kita alpha gitu ya Dalam melakukan evaluasi data Seringkali datanya sudah ada gitu ya Jadi misalnya ini trending datanya itu kok Kelihatannya sudah agak aneh gitu ya Tapi mungkin kita menganggapnya Ini mungkin sesuatu yang salah di pengukuran deh gitu ya Atau menganggapnya Ah ini mah masih bisa ditoleransi gitu ya Sedemikian hingga gitu ya Keanehan-keanehan tersebut kita biarkan gitu ya Atau mungkin karena kita nggak punya sense gitu ya Terhadap data tersebut gitu ya Jadi sedemikian hingga akhirnya terjadi Hal-hal yang tidak kita inginkan ya Bisa dalam bentuk ledakan gitu ya Kebakaran seperti gambar yang ada di sini gitu ya Jadi seringkali memang data itu Ya apabila kalau misalnya datanya itu diambil secara Langsung live gitu ya Jadi online data gitu ya Bisa ini bisa membicarakan Atau bisa menyampaikan kinerja dari pabrik Seperti itu ya Jadi memang data itu akan sangat memegang peranan penting gitu ya Di dalam kita menjalankan pabrik ya Nah ini kan mas dan mbak sekalian Ini kan kemarin sudah sebagian besar ya Melaksanakan seminar proposal gitu ya Nah nanti ketika seminar akhir gitu ya Pasti akan menyampaikan hasil studinya gitu ya Nah hasil studi itu dalam bentuk apa? Sebenarnya itu adalah kumpulan-kumpulan data yang Kita evaluasi gitu ya Kemudian kita dari hasil evaluasi itu Kita bisa memberikan suatu informasi gitu ya Nah informasi itulah dari informasi runtunan Informasi yang ada itu kita bisa memberikan kesimpulan Misalnya ini berhubungan dengan visibility study gitu ya Nah jadi nanti itu bisa dilihat apakah ini prosesnya visible atau enggak Ataukah nanti hasil studinya itu menunjukkan bahwa Nantinya itu akan layak untuk dikembangkan Ataukah tidak kembali lagi Itu adalah sebenarnya dari kumpulan-kumpulan data tersebut gitu ya Yang nanti kita lakukan evaluasi gitu ya Akan memberikan informasi bagaimana nantinya itu adalah proses yang akan kita langsungkan gitu ya Jadi kalau data itu berdiri sendiri itu tidak akan memiliki makna Tapi begitu kita sudah melakukan evaluasi gitu ya Kita sudah integrasikan Sudah kita sistematiskan gitu ya Kita kelompok-kelompokkan Mana yang sejenis gitu ya Mana yang berbeda jenis dan lain sebagainya Nah nanti akan bisa memberikan kesimpulan terhadap Bagaimana nantinya Kedepannya itu adalah Proses ini akan dijalankan Nah itu yang banyak Dijalankan di pabrik-pabrik gitu ya Biasanya dilakukan Conjuring, pertemuan gitu ya Workshop gitu ya Untuk membahas terkait dengan kelangsungan dari suatu pabrik gitu ya Biasanya kita memang mendiskusikan Performa pabrik dari data-data yang terdahulu gitu ya Apakah nantinya maintenance diperlukan dan lain sebagainya Oke nah Kalau kita misalnya Lihat lebih Jauh gitu ya Berkaitan dengan data ini Ya baik itu secara prinsip Dan operasi di suatu unit gitu ya Di suatu pabrik gitu ya Ternyata Kalau kita itu memiliki data Ini Kemanfaatannya akan sangat banyak sekali Gitu ya Mulai dari misalnya yang pertama Itu adalah Perancangan Mendesain Gitu ya Ini mungkin kita bertanya-tanya Ini kok bisa sih Kita itu Merancang membutuhkan data Yang pasti itu adalah Kalau kita merancang sesuatu Kita harus punya basis Basisnya apa? Paling enak Jawabannya itu adalah Dari operasi yang sebelumnya Oke ya Nah operasi sebelumnya seperti apa? Gitu ya Operasi sebelumnya itu Sebenarnya adalah kumpulan dari data Gitu ya Jadi data-data Kita cari ini data ketika performa pabrik yang bagus Gitu ya Kita Ambil dari suatu pabrik Dimana operasinya itu berjalan secara smooth Gitu ya Optimal Dalam jangka waktu yang lama Nah itulah biasanya yang kita gunakan sebagai basis Untuk membuat pabrik yang baru Atau misalnya pabrik yang sebelumnya kurang optimal Nah data yang seperti apa? Yang kurang optimal itu Misalnya ukurannya terlalu kecil Gitu ya Tekanannya kurang besar Temperaturnya Itu terlalu mudah Nah kembali lagi Data-data itu yang akan kita gunakan sebagai basis Dalam kita membuat yang baru Yang harapannya itu adalah jauh lebih baik Gitu ya Tadi seperti yang saya sampaikan Gitu ya Proses licensor Gitu ya Teknologi provider Gitu ya Jadi perusahaan-perusahaan yang biasanya itu Apa namanya Menyediakan teknologi untuk pabrik Gitu ya Jadi data pabrik itu adalah sesuatu yang sangat-sangat Berguna sekali Gitu ya Apabila dia nanti mau jualan itu Jualan ini Oh Saya itu bisa membuat pabrik Misalnya dengan konversi yang tinggi Dengan yield yang tinggi Dengan produktivitas atau output yang Wah Bisa lebih tinggi daripada Yang ada di dalam standar Nah seperti itu Gitu ya Jadi hal itu bisa kita cek kebenarannya Itu kembali lagi adalah Berdasarkan data-data historian Gitu ya Dati-data yang terdahulu Gitu ya Oh ternyata benar Gitu ya Adanya Atau tidak benar adanya Gitu ya Karena kembali lagi Jadi Kita menghindari yang namanya Debat kusir Gitu ya Kalau misalnya Oh ini prosesnya bagus dan tidak Gitu ya Oh ini menurut saya ini gak bagus Nah itu kan menurut Gitu ya Jadi menurut kepercayaan dan sebagainya Tetapi apabila kita memiliki Yang namanya basis data Gitu ya Datanya seperti apa nih Datanya akan Yang kita gunakan sebagai basisnya Seperti apa Gitu ya Nah itu akan jelas Gitu ya Akan clear Gitu ya Jadi ini sangat penting sekali Di dalam Apa namanya Perancangan Bahkan di dalam perancangan itu Ada yang kita sebut sebagai Rule of thumb Gitu ya Rule of thumb itu apa Gitu adalah Sebenarnya adalah Kumpulan-kumpulan data Yang digunakan menjadi basis Gitu ya Berdasarkan hal-hal praktis Yang ada di Operasi Atau di lapangan Gitu ya Nah itu seringkali Untuk Engineering Engineering Teknik kimia Sering itu kita gunakan Gitu ya Jadi kembali lagi Gitu ya Data itu bisa dimanfaatkan Dalam kita Merancang Suatu unit operasi Atau merancang Suatu pabrik Nah kemudian yang kedua Nah ini pasti ya Kita mengevaluasi Gitu ya Jadi kita melalui Atau istilahnya itu adalah Desain Kalau sebelumnya Perancangan itu adalah Mendesain Membuat dari sesuatu Yang belum ada Menjadi ada Nah kalau bagian dari Evaluasi ini adalah Sebenarnya kita Melakukan evaluasi Terhadap suatu unit Yang keberadaannya Sudah ada Sudah tersedia Misalnya unit ini di pabrik Gitu ya Ketika ditanya Oleh bos Gitu ya Bagaimana nih Performa dari Pabrik kita Gitu kan berarti Kita akan mengevaluasi Suatu unit Atau kumpulan unit Gitu ya Yang Di dalam pabrik Itu sudah terangkai Dan sudah beroperasi Gitu ya Jadi ini yang kita sebut Sebagai rating Nah kembali lagi Bagaimana kita Mengevaluasinya Kita gak bisa Cuma bilang Bahwa Oh oke Unit ini Beroperasi dengan baik Gitu ya Pertanyaan selanjutnya adalah Baiknya seberapa Oke Ataupun misalnya kurang baik Kurang baiknya itu seberapa Jadi Kembali lagi Kita harus melihat dari Datanya itu Secara kuantitatif Gitu ya Yang disebut baik ini Skalanya itu kan Seperti apa Oke ya Nah itu tadi Gitu ya Misalnya Perolehannya adalah Sekian Gitu ya Dengan nilai digit tertentu Oke ya Dan kemudian kita Bandingkan dengan Baseline-nya Atau standarnya Berapa Ya Di atas dari Baseline tersebut Berarti Performanya bagus Dan bagusnya itu Kita bisa nilai Gitu ya Misalnya 95 Baseline-nya itu 90 Gitu ya Nah 90 ke 95 Ini kan berarti Kita 5 Ya 5 nilai lebih tinggi Daripada Baseline-nya Jadi kita bisa mengukur Dengan Presisi Gitu ya Jadi tidak sekedar kita Oh unit saya sedang Baik-baik aja Gitu ya Kemudian Oh tidak sedang Baik-baik aja Gitu ya Tapi berdasarkan ini Kita bisa Bahkan kalau misalnya Kita punya data lengkap Dalam bentuk trending Gitu ya Kita bisa lihat Nih Oh kira-kira nanti Dua tahun ke depan Pabrik ini Perlu kita lakukan Maintenance Karena apa Oh konversinya nih Terus turun Misalnya dari bulan pertama Bulan kedua Bulan ketiga Gitu ya Ini performanya Terus turun Jadi penurunan itu Kalau misalnya Kita lakukan ekstrapolasi Gitu ya Oh kira-kira Di akhir tahun sekian Kita harus melakukan Yang namanya Maintenance Gitu ya Jadi kembali lagi Ini sangat penting sekali Gitu ya Di dalam operasi Pabrik Baik secara Teknikal Gitu ya Maupun dalam Nantinya kita akan Menentukan Kira-kira Maintenance periodnya Mau kapan Yang kita lakukan Terhadap Pabrik Gitu ya Jadi kembali lagi Tawa ini adalah Berhubungan dengan Data Gitu ya Terus kemudian Ada yang namanya The bottlenecking Gitu ya Istilah The bottlenecking Ini Kita mengambil Dari Kata dasarnya Itu adalah Bottleneck Gitu ya Atau leher Botol Jadi kalau Misalnya Kita mau menangkan Kecap Gitu ya Di dalam botol Itu kan ada bagian Yang Dia secara Diameter Jadi botol itu kan Sebenarnya Tersusun atas Silinder ya Dua ukuran Silinder Silinder yang Apa namanya Besar Itu sebagai Badan botolnya Terus kemudian Silinder Yang diameternya Lebih kecil Ini yang sebagai Leher botolnya Gitu ya Nah Kalau misalnya Kita mau Menuang Kecap Gitu ya Atau menuang Sambal Gitu ya Seringkali Penentu Dari berapa Jumlah Kecap Atau jumlah Sambal Yang keluar Dari botol Itu adalah Dari ukuran Lehernya Nah Kalau di dalam Pabrik Gimnya Gitu ya Justru yang Kecil ini Pinginnya Itu adalah Diperbesar Karena apa Gitu ya Kalau misalnya Di pabrik Gimnya Pinginnya Itu adalah Kalau bisa Kita beroperasi Dengan produk Yang Sebesar Besarnya Ya Agar apa Agar revenue Besar Jadi kalau Misalnya Di pembangkitan Listrik Gitu ya Kita ingin Agar output Yang kita Hasilkan Listrik Yang kita Hasilkan Itu adalah Memenuhi Yang kita Harapkan Atau Kalau bisa Lebih besar Daripada Yang Dipatok Begitu Itu bagian Dari KPI Nah Tentu saja Di sini yang terpenting Itu adalah Bagaimana Menemukan Titik-titik Yang menyebabkan Dia itu Tidak optimum Titik-titik yang menyebabkan Hasilnya itu Lebih rendah Misalnya Daripada Standar yang kita Butuhkan Gitu ya Jadi Oleh karena itu Pencarian titik Battleneck Gitu ya Titik yang menjadi Bagian Sumbatnya ini Ini sangat penting Gitu ya Dari Nah Nanti kita akan Coba melihat Gitu ya Bagaimana Secara Sederhana Gitu ya Dari beberapa Unit operasi Kita coba Untuk Bagaimana sih Sebenarnya Kita menentukan Jadi di setiap Unit operasi Gitu ya Itu sudah ada Aturannya Guidance-nya Gitu ya Bagaimana Kita mengevaluasi Suatu Performa Dari unit operasi Tersebut Ya Nah itulah Biasanya Metodologi Itu atau Standard-standard Engineering Itu kita Padukan dengan Data-data Di pabrik Jadi kita bisa Melihat Sebenarnya Oh disini Ternyata Ukuran unit operasinya Masih cukup Gitu ya Karena apa Karena nilainya Itu masih Di bawah Daripada Yang Saat ini Ada Gitu ya Oh ternyata Operasinya itu Jauh melebihi Daripada Kemampuan Nah Itu berarti Dalam artian Kita punya Data di pabrik Gitu ya Yang sudah Melangsungkan Operasinya Yang nanti Akan kita bisa Bandingkan Gitu ya Nah itu Kita bisa Lakukan evaluasi Oh unit Unit yang Ternyata itu Memberikan Batasan Terhadap Operasi Pabrik Supaya Pabrik itu Memiliki Produksi yang Optimal Itu adalah Di bagian A Di bagian B Unit C Unit D Perlalatan E Dan lain sebagainya Gitu ya Nah itu bisa kita gunakan lagi Kembali lagi Itu adalah contoh Dari kita Memanfaatkan Data-data Yang ada Di dalam Pabrik Gitu ya Jadi sekali lagi Data itu adalah Diamond Gitu ya Jadi Sesuatu yang sangat Berharga sekali Gitu ya Bagaimana kita bisa Mengkaji Performa dari Pabrik kita Gitu ya Terus kemudian Pabrik itu Seperti kita ya Kadang-kadang sakit Gitu ya Pabrik pun juga Bahkan Seringkali juga Mengalami Masalah Gitu ya Nah Kadang-kadang Kalau dari Barak Bos gitu ya Dia sih Sampaikan Tolong Diselesaikan Permasalahannya Gitu ya Bagaimana kita Menyelesaikan Masalah tersebut Nah Itu yang menjadi Tantangan dari Engineer Gitu ya Pertanyaannya adalah Kalau misalnya Sudah bos ini Tolong diselesaikan Masalahnya Gitu ya Misalnya nih Performanya Pabrik itu Atau output Pabriknya Gitu ya Dari 100 Itu cuma 90 Atau 95 Gitu ya Tolong Misalnya Minggu depan Pinginnya 100 Gitu ya Nah Kembali lagi Kita harus mencari-cari Di titik mana Yang menjadi masalah Bisa satu Bisa dua Atau bisa seluruhnya Sebenarnya itu akan Bermasalah Jadi kita harus cari Gitu ya Ini Yang menjadi Permasalahan Gitu ya Ini kira-kira apa Gitu ya Misalnya nih Panasnya Keluarannya Itu ternyata Jauh lebih Panas Daripada yang Seharusnya Jadi kita harus Mencari Gitu ya Berdasarkan Data-data Yang ada Bahkan ini HI-nya Atau heat exchanger-nya Atau alat penukar Panasnya ini Tidak beroperasi Dengan baik Gitu ya Atau Jangan-jangan Ini nya Pendingin Atau Pemanasnya Itu yang Laju alirnya Itu kurang Gitu ya Atau Kebanyakan Gitu ya Atau Umpannya Yang kebanyakan Gitu ya Atau Jangan-jangan Disitu ada Kebocoran Dan sebagainya Jadi kembali lagi Data itu Akan berbicara Disitu Gitu ya Tentu saja yang Harus kita olah Harus kita evaluasi Supaya memiliki Kemanfaatan Yang itu tadi Menyelesaikan Permasalahan Yang sedang Kita hadapi Gitu ya Jadi Kembali lagi Data Ya Nah Ini para Mas dan Mbak Jangan khawatir Kalau misalnya Di dalam Tekniknya Gitu ya Kita akan Melakukan evaluasi Data itu Nantinya harus Seperti apa Langkahnya itu Seperti apa Atau Tekniknya itu Seperti apa Gitu ya Ini ada banyak Sekali Gitu ya Bantuan yang bisa Kita gunakan Agar kita bisa Membuat data itu Bisa berbicara Gitu ya Bisa memberikan Suatu informasi Yang berharga Kepada Kita Gitu ya Dalam kita Malu itu Melakukan Perancangan Evaluasi Gitu ya Maupun dalam kita Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang ada di Pabrik Gitu ya Jadi dalam Kita mengevaluasi Data itu Ternyata ada Banyak sekali Persamaan Matematika Yang kita bisa Manfaatkan Ya Mulai dari Permasalahan yang Anak Gitu ya Yang kemarin Mas dan Mbak Itu juga sudah Dapatkan Gitu ya Misalnya Persamaan Neraca Masa Gitu ya Misalnya Maca masuk Itu adalah Sama dengan Masa yang Keluar Gitu ya Nah itu adalah Contohnya Gitu ya Contoh yang paling sederhana Atau misalnya Persamaan Persamaan Termodinamika PV Sama dengan NRT Atau yang kita kenal Sebagai persamaan Keadaan Gitu ya Nah itu Kalau misalnya Tekanan Dikalikan Volume Atau P Dikalikan V Itu adalah Sebenarnya Akan setara Dengan jumlah Mol N Gitu ya Dikalikan dengan R dan temperaturnya Gitu ya Jadi Itu adalah Suatu bentuk Rangkaian Persamaan Matematika Yang nantinya Kita akan Membantu Kita Ya Di dalam Kita itu Membuat Data itu Memberikan Makna Terhadap Operasi Yang sedang Kita Jalankan Gitu ya Selain Persamaan Matematika Ya Kita juga Mendapat Tambahan Amunisi Ini Kita dalam Mengevaluasi Ini Gitu ya Jadi ada Tabel Dan grafik Ada Misalnya Itu Steam Table Tabel Uap Air Terus Kemudian Ada grafik Juga Kemarin Di dalam Termodinamika Sudah Diperkenalkan Bahwa Setiap Komponen Itu ada Misalnya Itu adalah Kubah PV Gitu ya Tekanan Dikalikan Tekanan Hubungan Tekanan Dengan Volume Itu adalah Membentuk Suatu Hubungan Tertentu Gitu ya Nah Grafik-grafik Ini juga Akan-kan Membantu Kita Gitu ya Oh Misalnya Saya beroperasi Pada tekanan Ini Temperatur Ini Gitu ya Kira-kira Aman Gak ya Di dalam Operasinya Masih di dalam Jendela Operasi Yang aman Ataukah Sudah Di luar Jendela Aman Oh Ternyata Ternyata Ini Memang Masih Di dalam Tapi Sudah Mepet Sebentar Lagi Kita Akan Mengalami Flooding Misalnya Seperti itu Nah Kembali lagi Ini Ada Grafik Dan Table Yang Nantinya Itu akan Membantu Kita Dalam Kita Memberikan Pemaknaan Terhadap Data-data Pabrik Yang Akan Ada Di Situ Terus Kemudian Ada Rule Of Time Atau Heuristic Ini Sempat Tadi Saya Singgung Jadi Rule Of Time Itu Adalah Suatu Nilai Yang Kita Dapatkan Dari Hal-hal Lapangan Secara Praktis Dimana Itu Adalah Nilai-nilai Yang Memang Bagus Untuk Dioperasikan Di Pabrik Contohnya Itu Adalah Misalnya Kalau Kita Berbicara Terkait Dengan Vessel Itu Ada Diameter Ada Ketinggian Vessel Bisa Nggak Kita Bikin Vessel Terus Diameternya Kecil Biar Murah Tanya Dari Bener Kita Bisa Bikin Itu Tapi Kalau Misalnya Kita Nanti Buatkan Terus Kemudian Kita Apa Namanya Posisikan Secara Vertikal Itu Akan Punya Mungkin Resikonya Tingkat Bahayanya Jadi Nggak Bisa Tinggi Tinggi Amat Jadi Oleh Karena Itu Ada Rulotam Dipatasi Itu Nilainya Itu Adalah 60 Sampai 100 Meter Untuk Tower Tower Yang Vertikal Karena Kalau Misalnya Kita Lebih tinggi Daripada Itu Mungkin Hembasan Angin Di Atas Itu Akan Sangat Besar Sekali Jadi Nanti Itu Kita Akan Membuat Yang Vessel Kita Berisiko Berisiko Untuk Dia Akan Mengalami Goncangan Karena Angin Berisiko Mengalami Deformasi Terhadap Strukturnya Dan Lain Sebagainya Jadi Ada Nilai Nilai Yang Sebenarnya Kita Bisa Adopsi Dari Hal Praktis Yang Baik Yang Kita Bisa Gunakan Dalam Kita Menyelesaikan Permasalahan Yang Dipabrik Ada Banyak Terkait Dengan Rule of Thumb Ini Jadi Ada Bahkan Ada Bukunya Berhubungan Dengan Rule of Thumb Di Chemical Engineering Begitu Jadi Ini Adalah Berkaitan Dengan Apa Itu Kegunaan Kita Memiliki Data Mengetahui Data Mengevaluasi Data Dan Mengolah Data Itu Sendiri Terhadap Operasi Atau Aktivitas Di Teknik Kimia Nah Kemudian Ini Adalah Mata Kuliah Magister Jadi Ini Saya Sampaikan Sedikit Yang Berhubungan Dengan Luaran Yang Nanti Akan Kita Harapkan Di Dalam Perkuliahan Ini Jadi Ini Adalah Mata Kuliah 3 SKS Kemudian Untuk Tujuan Umumnya Dari TK 5104 Ini Kita Akan Menggunakan MS Excel Dalam Kita Mengevaluasi Data Data Fabrik Kita Kenapa Kita Butuh Excel Ini Kalau Kita Lihat MS Excel Sudah Aplikasi Yang Sangat Baik Sekali Kita Di Dalam Sel Excel Kita Sudah Bisa Menuliskan Data Baik Itu Horizontal Maupun Vertikal Untuk Kemudian Kita Bisa Dengan Mudah Menjumlahkannya Atau Menggunakan Fasilitas Fasilitas Statistik Sederhana Misalnya Melakukan Rata-rata Mencari Nilai Median Terus Kemudian Nilai Yang Paling Sering Muncul Atau Min Minimum Maksimum Jadi Itu Adalah Contoh-contoh Sebenarnya Bagaimana Excel Itu Akan Bantu Kita Untuk Melakukan Pengolahan Data Jadi Nanti Kita Akan Menggunakan MS Excel Memang Di dalam Mengevaluasi Data Ini Terutama Kalau Misalnya Data Ini Sudah Diintegrasikan Dalam Simulasi Proses Di Teknik Di Kimia Ada Aplikasi Aplikasi Atau Proses Simulator Yang Bisa Dimanfaatkan Yang Mungkin Dari Teman-teman Sekalian Kemarin Pada Sat Proposal Sudah Ada Yang Menyampaikan Ada Yang Menggunakan Aspen Highsheets Terus Kemudian Ada Aspen Plus Itu Adalah Disitu Juga Disematkan Fitur-fitur Yang Nantinya Kita Bisa Melakukan Yang Namanya Itu Adalah Data-data Evaluasi Bisa Kita Melakukan Sensitivitas Disitu Bisa Melakukan Optimasi Disitu Rekonciliasi Data Mengintegrasikan Simulasi Dengan Data Public Dan lain Sebagainya Memang Ini penting Sekali Nah Untuk Kelas Disini Kehatannya Kita Akan Menggunakan Metode Yang Nantinya Sederhana Mungkin Di Beberapa Ini Nanti Akan Kita Gunakan Kita Lihat Menggunakan Simulator Proses Untuk Pemanfaatannya Tapi Nanti Tidak Akan Banyak Karena Memang Untuk Penggunaan Simulator Ini Kita Membutuhkan License Di Teknik Kimi ITB Sebenarnya Sudah Punya Lisa Lisensi Untuk Beberapa Proses Simulator Yang Digunakan Tapi Kalau Misalnya Bisa Kita Gunakan MS Excel Itu Akan Jauh Lebih Sederhana Akan Jauh Lebih Mudah Dan Pemanfaatannya Juga Hampir MS Excel Terpasang Di Setiap Laptop Di Setiap Komputer Sedemikian Hingga Kita Bisa Cepat Untuk Menggunakannya Kemudian Nantinya Kita Juga Mencoba Bagaimana Kita Mengevaluasi Data Tentu saja Tidak hanya Sekedar Mengumpulkan Tidak Sekedar Menulis Dalam Excel Jadi Kita Nanti Coba Evaluasi Dan Coba Kita Lihat Kemanfaatannya Jadi Kalau Misalnya Saya Punya Apa Namanya Operasi Di Kolom Kondisinya Ini Lajunya Sekian Ini Apakah Masih Dalam Kondisi Yang Baik Ataukah Tidak Baik Jadi Nanti Nanti Akan Ada Kurva Performansi Dan Lain Sebagainya Nanti Kita Bisa Mengetahui Dari Data Yang Ada Ini Kondisinya Masih Safe Masih Aman Kondisinya Kita Perhatikan Ini Kita Sudah Berada Di Zona Yang Agak Agak Seperti Itu Nanti Ini Mungkin Kita Akan Coba Kita Lihat Kita Akan Ambil Kasus Dari Beberapa Kasus Ini Nanti Kita Akan Coba Lihat Kita Berada Di Mana Terus Kemudian Bagaimana Kita Bisa Mengintegrasikannya Dalam Operasi Evaluasi Pabrik Terus Kemudian Yang Ketiga Melakukan Optimasi Jadi Optimasi Ini Agak Penting Sekali Biasanya Kalau Misalnya Kita Diminta Jadi Gimana Kita Mau Tekanan Berapa Temperatur Berapa Laju Alir Berapa Berarti Ini Sebenarnya Kita Sudah Diminta Untuk Membahas Terkait Dengan Optimasi Tentu Saja Kalau Misalnya Pilihan Tekanan Temperatur Laju Alir Itu Adalah Pilihan Yang Dimana Kita Harus Memberikan Nilai Bahwa Pada Kondisi Itu Kira Kira Produksi Akan Optimum Pabrik Akan Beroperasi Dengan Aman Jadi Oleh Karena Itu Kita Perlu Memahami Itu Apa Itu Konsep Dari Optimasi Jadi Nanti Kita Akan Belajar Apa Itu Variable Process Lalu Kemudian Apa Itu Constrain Atau Batasan Batasan Dan Kemudian Apa Itu Fungsi Objektif Karena Tiga Hal Ini Inilah Yang Nantinya Akan Sangat Perlu Kita Definisikan Ketika Kita Sudah Berbicara Berkaitan Dengan Optimasi Dan Juga Berkaitan Dengan Analisis Data Seperti Data Rekonciliasi Atau Penyepakatan Data Penyepakatan Data Ini Menarik Kalau Misalnya Bapak Ibu Ibu Mas Mbak Sekalian Ke Pabrik Terus Kemudian Minta Kooperator Saya Minta Data Harian Pertanyaannya Itu adalah Per menit Atau Per detik Jadi Jadi Kalau Harian Satu Hari 24 Jam Itu Mau Per jam Per menit Ini Adalah Per detik Ini Datanya Ada Semua Apalagi Sudah Dipakai DCS Sudah Tersimpan Secara Otomatis Di Dalam Server Tinggal Dikeluarkan Sekarang Permasalahannya Bagaimana Maknai Data Itu Bagaimana Kita Yakin Bahwa Data Itu Benar Adanya Kan Bisa Jadi Data Itu Yang Dikeluarkan Itu Bermasalah Di Alat Pengukurannya Alat Pengukurannya Yang Salah Jadi Bisa Jadi Pengukurannya Itu Salah Setiap Saat Tapi Kadang-kadang Salah Kadang-kadang Benar Seperti Itu Nah Itu Perlu Disepakatkan Terkait Dengan Ini Sebenarnya Datanya Itu Sebenarnya Benar 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 Aja Ini Operatornya Yang Masukkan Dengan Ini Yang Perlu Kita Lihat Berhubungan Dengan Bagaimana Data Itu Akan Kita Sepakatkan Jadi Nanti Akan Jadi Salah Satu Bahasan Juga Di Dalam Perkulaian Ini Dimana Penyepakatan Ini Sebenarnya Itu Intinya Bagaimana Kita Mengoptimasi Dari Data Data Yang Kita Miliki Dari Ribuan Data Yang Mungkin Kita Miliki Nah Kemudian Tentu Saja Di Dalam Kita Nanti Mengevaluasi Kita Akan Belajar Juga Berkaitan Dengan Statistik Sederhana Karena Itu Bagian Juga Dasar Dasar Dari Kita Mengevaluasi Data Data Yang Ada Begitu Berkaitan Dengan Ini Oke Oke Baik Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Sebagai Pengantar Di Dalam Perkuliahan Di Minggu Pertama Jadi Untuk Pelaksanaannya Kita Akan Laksanakan Menggunakan Metode Zoom Di Dalam Pertemuan Online Atau Nanti Bisa Saya Sampaikan Video Perkuliahannya Sehingga Nanti Bisa Dibuka Anytime Ketika Mas dan Mbak Sedang Kosong Bisa Dibuka Berkaitan Dengan Video Video Tersebut Oke Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Saya tutup Untuk Perkuliahan Minggu Pertama Ini Yang Secara Garis Besar Ini adalah Minggu Pertemuan Pertama Pengantar Yang akan Menjelaskan Garis Besar Perkuliahan Kita Nanti Seperti Apa Demikian Terima Kasih